Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Pratama Arahan sudah di Jepang. Duel kontra Ryukyo bisa jadi deputi yang tepat di Tokyo Verde. Pratama Arahan sudah berada di Jepang. Pada pekan ini, pemain berusia 20 tahun itu diperkirakan sudah selesai menjalani masa karantina di negara tersebut. Setelah itu, Pratama Arahan akan bisa bergabung dengan tim Tokyo Verde. Pratama Arahan kemungkinan besar tidak akan dimainkan oleh Tokyo Verde pada akhir pekan nanti. Laga debut ideal bagi Pratama Arahan bisa terjadi pada Rabu 30 Maret 2022. Ketika laga itu dimulai, Pratama Arahan sudah sepakan lebih menjalani sesi latihan dengan Tokyo Verde. Selain itu, Ryukyo adalah penggoni papan bawah di J2 League musim ini. Mereka untuk sementara menempati posisi ke-20 dalam kelas men, dari 5 laga yang sudah dijalani. Arahan tak harus dimainkan sebagai starter dalam laga itu. Bermain beberapa menit di akhir babak kedua sudah cukup baginya untuk berkenalan dengan atmosfer sepak bola Jepang. Tokyo Verde sendiri menjalani J2 League musim ini dengan sangat bagus. Mereka berada di depapan atas kelas men sementara. Tepatnya Tokyo Verde ada di posisi ketiga dalam kelas men sementara, dengan 11 poin dari 5 laga. Mereka hanya tertinggal 2 poin saja dari Yoko Hama FC yang ada di puncak. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.